Intro Populasi sapi di Provinsi Papua Barat sebanyak 68.999 ekor Tersebar di seluruh kabupaten kota dengan sistem pemeliharaan yang masih secara ekstensif Kabupaten Manukwari merupakan salah satu wilayah ekstensif yang rumit dengan kawasan wilayah pemeliharaan ternak sapi potong yang terintegrasi dengan perkabunan sawit Adanya target pusat melalui program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting tahun 2017 menjadi sebuah tantangan agar ternak sapi dengan kondisi liar dapat dikendalikan Berbagai upaya telah dilakukan melalui pembangunan kandang jipit sederhana yang diupayakan di titik-titik lokasi peternakan itu pun belum memberikan dampak yang signifikan Hal inilah yang menjadi dasar munculnya inovasi minika terlihat solusi pelayanan sapi potong yang diharapkan menjadi sebuah solusi untuk penanganan sapi potong yang masih memiliki sifat liar tersebut Inovasi ini memiliki keunikan pada sifatnya yang potabel yang dapat dimobilisasi berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan peternak sapi potong di wilayahnya masing-masing Dampak dari inovasi ini adalah peternak dan petugas dapat lebih mudah dalam pembangunan tempat terjadi peningkatan layanan pengobatan pemeriksaan kepentingan dan insinasi buatan ada sekian yang diperbatasan kita kita buat kandang palingan dari satu hari itu dua atau tiga ekor saja yang bisa kita teriksa terima kasih juga karena kita membantu kami petugas yang turun di lapangan disamping itu juga kita punya singkat keberhasilan itu bisa nampak dengan hasganya katel liar ini kami kami sangat terbantu ibaratnya dengan dari petugas ada pelayanan kami bisa memasukkan jadi bisa menangkap satu persatu untuk kita suntik disitu 60 karena kan kita sapi dilepas ada yang ini hingga pada tahun 2021 ada CPN Secara Nasional yang diperoleh yaitu Papua Barat menduduki ranking pertama capaian data kebuntingan dan kelahiran sapi potong dan sebagai apresiasi Direkturat Perbitan Ternak Kementerian Pertanian memberikan penambahan anggaran operasional inovasi ini diharapkan menunjang percepatan pertumbuhan populasi dan perbaikan mutu genetik ternak sapi serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan peternak sapi potong di Papua Barat membangun dengan hati mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang maju mandiri dan bermatabat inovasi minik keterlihat Sipandu yang telah ada di Kabupaten Manokwari akan diimplementasikan ke Kabupaten-Kabupaten Potensial dengan sapi potong lain di wilayah Provinsi Papua Barat saya selaku wakil Gubernur Papua Barat berkomitmen mendukung inovasi mini keterlihat solusi pelayanan terpadu sapi potong di Provinsi Papua Barat yang digagas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga terwujud suasem pada daging sapi di Papua Barat dalam rangka menjadikan Papua Barat salah satu Lumbung sapi nasional